Beruang SLJU, Sinleong, Jilid 42. Pertempuran yang terjadi di lembah itu benar-benar sangat kacau sekali. Suatocu yang melihat Yoko masih belum berhasil merubuhkan Tiatsu Hoatong, segera juga melompat sambil ngulur tangannya dengan bermaksud mencengkeram pundak Tiatsu Hoatong. Suatocu bermaksud dengan membantu Yoko, dia bisa menyudahi pertempuran tersebut lebih cepat, sehingga mereka berdua dapat menawan Tiatsu Hoatong, yang bisa dipergunakan buat menggerta anak buah Sikoksumongolia itu. Akan tetapi Tiatsu Hoatong benar-benar sangat licik. Dia memiliki pundak yang licin dan keras seperti belut. Memang cengkeraman Suatocu berhasil mengenai sasarannya, akan tetapi dia tidak berhasil mencengkeramnya, karena jari-jari tangannya telah melejit. Dalam keadaan seperti ini, Suatocu jadi penasaran sekali, dia membisiki Kocai, katanya, kau saksikan, aku akan menyerang dengan hebat lagi sambil berkata begitu, Suatocu telah mengerahkan tangannya lagi, dia telah menghantam dari dua jurusan ke punggung Tiatsu Hoatong. Sedangkan waktu itu Tiatsu Hoatong tengah menghadapi serangan Yoko, yang datang menyambar dengan hebat. Tiatsu Hoatong jadi diketung dari dua jurusan, membuat Koksu negara itu mengeluh. Jika dia menyambuti serangan Yoko dengan kekerasan dia akan menerima hantaman dari Suatocu. Akan tetapi jika memang dia menghindarkan diri dari serangan Suatocu, tentu dia akan dihantam oleh gempuran Yoko. Karena itu pula, Tiatsu Hoatong jadi serba salah, benar-benar di dalam keadaan terdesak sekali. Di antara berkesiuran angin serangan yang sangat hebat sekali, dan hanya di dalam beberapa detik itu, Tiatsu Hoatong segera mengambil keputusan yang nekat. Dengan mengeluarkan suara raungan yang sangat bengis, Tiatsu Hoatong mempergunakan tangan kirinya menangkis serangan Yoko, sedangkan tangan kanannya menyanggah serangan Suatocu. Gerakan yang dilakukan Tiatsu Hoatong sebenarnya sangat berbahaya sekali bagi dirinya. Jika memang dia kurang tinggi tenaga dalamnya, dia bisa saja terbinasa tergencet dan tertindih di antara tekanan kedua tenaga-tenaga raksasa yang hebat itu. Waktu itu dua kekuatan tenaga yang menyerang dirinya, tenaga Yoko dan Suatocu telah sampai dan saling bentur dengan tangan Tiatsu Hoatong. Akan tetapi Tiatsu Hoatong hanya sebentar saja memergunakan kekerasan menangkis kekuatan tenaga kedua lawannya, hanya satu-dua detik belaka. Segera dia segera mengambil sikap lunak, sehingga kedua macam tenaga itu seperti dapat disalurkan dari tangan kiri ke tangan yang kanan. Jelasnya tenaga Yoko disalurkan ke tangan kanan buat menghadapi gempuran tenaga Suatocu, sedangkan tenaga Suatocu disalurkan ke tangan kiri untuk menghadapi tenaga Yoko. Dengan Kero memindah dan meminjam tenaga lawan, Tiatsu Hoatong berhasil dengan baik. Memang sesungguhnya Koksunegara tersebut dengan perbuatan dekatnya itu mempertaruhkan jiwanya. Jika dia gagal memindahkan dua kekuatan tenaga raksasa tersebut, miscaya dia akan terbinasa dengan tubuh yang hancur lebur. Dalam keadaan seperti ini, segera juga Tiatsu Hoatong membarengi dengan mengeluarkan bentakan nyaring sekali, tubuhnya telah melompat bergulingan di tanah. Sedangkan Yoko sendiri merasakan tubuhnya tergoncang keras, walaupun tidak sampai merubah kedudukan kedua kakinya, namun itu membuktikan tenaga yang menerjang kepada dirinya sangat kuat sekali. Begitu pula halnya dengan Suatocu, yang kaget bukan main. Selain tenaganya sendiri seperti lenyap, dia juga merasakan sambaran tenaga yang dasyat sekali. Suatocu telah mengetahui berapa tinggi dan kuatnya tenaga dalam dari kok sumungulia tersebut, dan sekarang tenaga menangkisnya begitu hebat, sehingga ia jadi bercuriga. Hanya saja disebabkan memang dia memiliki luokang yang sempurna, dia telah berhasil mencegah kuda-kuda kakinya tergempur. Cepat sekali Suatocu mengatur pernafasannya. Begitu pula halnya dengan Yoko. Mereka berdiam diri sejenak buat meluruskan pernafasan mereka. Mempergunakan kesempatan ini Tia Tsuhoatong melompat bangun, dia segera bermaksud tangkat kaki dari lembah itu, dia ingin melarikan diri. Baru saja dia bergerak beberapa langkah, telah berkelebat sesosok bayangan putih. Waktu Tia Tsuhoatong mementang matanya lebar-lebar, segera terlihat betapa orang yang menghadang di depannya itu adalah Oeyeyong, nyonya kue eceng. Hati Tia Tsuhoatong tercengang dan kecup kaget, karena dia mengetahui siapa adanya Oeyeyong dan berapa tinggi kepandayan yang dimiliki nyonya tersebut. Oeyeyong waktu itu telah mengejek, hem, kok su yang mulia, hendak kemanakah kau? Apakah semua anak buahmu akan ditinggalkan begitu saja halus suaranya itu, ramah sikapnya, akan tetapi sinar mati Oeyeyong sangat tajam sekali. Muka Tia Tsuhoatong jadi berubah dan waktu itu dia melihat kesempatan satu-satunya adalah berlaku nekat menerjang Oeyeyong. Karena jika dia terlambat dan ngoko bersama suatu cu berhasil telah meluruskan pernapasan mereka, tentu keduanya akan mengejarnya. Segera juga terlihat betapa Tia Tsuhoatong tanpa mengatakan sesuatu apapun juga, telah melompat menerjang kepada Oeyeyong. Dia telah menghantam dengan ilmu sobochnya. Oeyeyong memperdengarkan suara tertawa dia bertelit ke samping dengan salah satu gerakan tahkau panghoat dari pintu perguruan Kepang. Waktu itu terlihat Tia Tsuhoatong tidak mau berhenti sampai di situ saja, karena dia telah menyerang lebih hebat lagi. Lima atau enam kali serangan Tia Tsuhoatong dihilangkan dengan mudah oleh Oeyeyong. Dan pada jurus ketujuh, waktu Tia Tsuhoatong akan menyerangnya lagi, di saat nyonya Kwee Cheng tersebut mulai membalas menyerang. Serangan Oeyeyong aneh sekali, dia seperti dapat melihat Tia Tsuhoatong, sehingga kok senegara tersebut seakan tidak memiliki jalan keluar buat meloloskan diri dari libatan Oeyeyong. Beberapa kali Tia Tsuhoatong yang mulai gugup serta bingung telah melancarkan serangan yang dasyat, namun Oeyeyong selalu dapat memunahkannya dengan mudah, dan nyonya Kwee Cheng itu membalas dengan totokan-totokan kedua tangannya. Akan tetapi Tia Tsuhoatong benar-benar licin, hingga selalu saja ia bisa menghindar diri. Dalam keadaan seperti itu Tia Tsuhoatong juga telah berpikir keras, karenanya di saat Oeyeyong bermaksud menotoknya lagi, tangan kanan Tia Tsuhoatong merabah jubahnya, dia telah mengeluarkan sesuatu dan melemparkan kepada Oeyeyong. Benda itu tidak sampai mengenai sasaran telah meledak di tengah udara dengan suara ledakan yang nyaring. Asap bergumpal tebal sekali. Oeyeyong terkejut, dia menduga pada asap beracun, karena itu dia melompat mundur. Tia Tsuhoatong tanpa mensiasiakan kesempatan itu telah melompat berdiri, tanpa menoleh lagi, dia telah mementang kedua kakinya dengan mempergunakan ginkangnya dia berlari sangat cepat sekali. Oeyeyong yang jadi mendongkol dan penasaran telah membentak, mau kemana kau sambil membentak begitu, Oeyeyong telah mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Pertempuran yang berlangsung di lembah tersebut bertambah kacau. Kue E Cheng yang memang memiliki hati mulia dan pengasih, tidak mau turunkan tangan keras. Dia hanya menghantam pingsan setiap lawannya, tanpa melukai mereka. Sedangkan Kue E Hu yang pada dasarnya memang memiliki tabiat yang asaran dan agak telengas. Ingat, tangan kanan Yoko ditabas buntung oleh Kue E Hu, telah turun ke gelanggang dengan menggerakan pedangnya membinasakan puluhan orang pengemis palsu yang membawa pedang pendek di pinggang. Masing-masing, setiap kali pedang Kue E Hu menyambar tentu akan meminta korban jiwa. Elo Obo Antong yang memang memiliki sifat jenaka, dia telah mempermainkan pengemis-pengemis yang membawa pedang pendek di pinggang mereka. Baru kemudian setelah puas dia menghajar pingsan orang tersebut. Begitulah, pertempuran tersebut berlangsung dengan kacau balau, sedangkan api yang berkobar tinggi dan besar di beberapa bagian dari lembah tersebut semakin mengerikan, karena banyak pohon-pohon yang telah termakan oleh jilatan lidah api tersebut. Asapun telah memenuhi lembah tersebut, karena angin berhembus keras sekali. Di samping itu, hawa panas yang luar biasa membuat semua orang yang berada di dalam lembah itu merasakan tubuh mereka seperti dipanggang dan juga keringat telah membasahi sekujur tubuh mereka. Di antara teriakan dan jerit kematian, tampak korban-korban telah menggeletak memenuhi sekitar lembah tersebut. Yeh Luci juga tidak tinggal diam. Pang Cuketang ini bersama dengan beberapa orang Tiang Lo pengemis tersebut telah melabrak musuh. Akan tetapi justru ada tiga orang Tiang Lo yang telah berbalik menyerang Yeh Luci. Mereka adalah Feng Tiang Lo dengan kedua kawannya, yang berusaha membokong Yeh Luci. Di waktu itulah Yeh Luci baru menyadarinya bahwa ketiga Tiang Lo inilah yang merupakan musuh dalam selimut. Sambil menghadapi mereka bertiga, Yeh Luci berulang kali telah berteriak, memberitahukan kepada semua kawan-kawannya, maupun orang-orang Kepang, agar mereka berhati-hati terhadap Feng Tiang Lo bertiga, yang tampaknya berhianat. Dan karena Feng Tiang Lo bertiga telah terbuka kedoknya, mereka segera mengeluarkan aba-aba agar anak buah mereka berbalik menyerang Kepang. Sekarang keadaan lebih kacau lagi, karena justru pengemis yang tidak membawa pisau pendek menyerang pengemis yang sama tidak membawa pedang pendek. Begitu juga terhadap pengemis yang membawa pedang pendek dengan pengemis yang memihak kepada Yeh Luci, mereka telah bertempur dengan kacau balau. Sekarang antara kawan dan lawan benar-benar sudah sulit dikenalkan lagi, karena sekarang mereka asal menggerakkan senjata saja. Oe Ye Yong yang mendengar teriakan Yeh Luci seperti itu jadi sangat gusar. Engko Cheng, kemari kau teriaknya memanggil Kue E Cheng. Kue E Cheng waktu itu tengah menghadapi beberapa orang pengemis yang ingin mengeroyoknya, para pengemis itu membawa pisau pendek di pinggang masing-masing. Mendengar panggilan istrinya, segera juga Kue E Cheng telah mengibaskan kedua tangannya, maka para pengemis itu terpental keras sekali, terpelanting bergulingan di tanah dengan keadaan tidak sadarkan diri. Cepat dan gesit sekali, Kue E Cheng menghampiri Oe Ye Yong. Belum lagi dia mendekati istrinya, Oe Ye Yong telah berseru, Engko Cheng, kita harus menangkap si gundul keparat itu dulu, baru kita bicara menghadapi semua orang-orangnya Kue E Cheng yang jujur, percaya bahwa apa yang dikatakan oleh istrinya, yang memang diketahuinya sangat cerdik dan pandai mengatur, telah mengiakan. Tanpa sungkan-sungkan Kue E Cheng telah menyerang dengan jurus ke-6 dari Haing Leong Sipet Chiang. Hebat serangan yang dilakukan Kue E Cheng. Tia Tsu Hoa Tong tengah kehabisan tenaga dan sekarang justru dia dihantam oleh seorang tokoh rimba perselatan yang memiliki kepandayan sangat sakti seperti Kue E Cheng, karenanya dia menjadi gelagapan. Mati-matian Tia Tsu Hoa Tong berusaha menghadapinya dengan ilmu sobochnya. Akan tetapi Tia Tsu Hoa Tong dalam keadaan letih dan kehabisan tenaga, setelah menghadapi tiga kali serangan Kue E Cheng, yang lalu menyerang mempergunakan jurus Haing Leong Sipet Chiang. Membuat Tia Tsu Hoa Tong akhirnya terpental keras, sambil memuntahkan darah segar. Kok su negara tersebut pun tidak bisa segera bangun berdiri lagi. Di waktu itu O E Ye Yong tidak tinggal diam, dia telah melompat menyerang kepada ketiak kok su itu. Walaupun dalam keadaan terluka dan pandangan matanya tengah berkunang-kunang, Tia Tsu Hoa Tong tidak menerima begitu saja totokan O E Ye Yong. Dia menyadari dirinya sudah tidak bisa menghindarkan diri dari totokan tersebut. Karnanya dia jadi nekat sekali dan telah menghantam kepada O E Ye Yong tanpa berusaha menangkis totokan yang dilakukan Nyonya Kue E Cheng tersebut, dengan memergunakan seluruh sisa tenaganya. O E Ye Yong tertawa mengejek. Dia mana mau adu jiwa dengan lawannya tersebut. Cepat sekali O E Ye Yong menarik pulang totokannya, kemudian dia mengulangi lagi menotok setelah mengelakkan diri dari serangan Tia Tsu Hoa Tong. Kali ini Tia Tsu Hoa Tong tidak berdaya mengelakkan diri dari serangan O E Ye Yong, segera juga jalan darah yang kia hiatnya kena tertotok. Lemaslah tubuhnya dan punah tenaganya. Di waktu itu cepat sekali O E Ye Yong meminta Kue E Cheng agar menelikung Tia Tsu Hoa Tong, sedangkan O E Ye Yong sendiri telah mengeluarkan sebatang pedang pendek. Dengarlah semua O E Ye Yong telah berseru dengan suaranya yang nyaring sekali. Sesungguhnya, di dalam hal ini jika memang kalian masih mencintai koksu kalian, cepat buang senjata kalian dan berlutut menyerah sambil mengancam begitu, O E Ye Yong telah mengandalkan mata pedang pendeknya di tenggorokan koksu negara tersebut. Walaupun dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya karena tenaganya seperti telah lenyap semuanya, Toh Tia Tsu Hoa Tong masih dapat mengetahui dengan baik apa yang terjadi pada dirinya, karena pikirannya masih terang. Dia jadi gelisah dan bingung, karena jiwanya sekarang benar-benar terancam. Sedangkan para pengemis palsu yang menjadi pengikut Tia Tsu Hoa Tong telah terkejut dan bingung. Akhirnya setelah saling pandang satu sama lainnya, mereka melemparkan senjata masing-masing dan berlutut tanda menyerah. O E Ye Yong telah menoleh kepada semua orang gagah dan kemudian kepada Yeh Lu Chi, Yeh Lu Pang Chu, mintalah pertolongan kepada semua hohon, buat menangkapi semua pengkhianat Kei Pang Yeh Lu Chi menyadari tugas apa yang harus dilakukannya, segera dia mengiakkan. Dengan ikut sertanya Yoko, Suat To Chu, Chiu Pek Tong dan para orang gagah lainnya, maka Feng Tiang Lu bertiga, juga para pengikutnya telah berhasil diringkus. Pengemis-pengemis palsu itu pun telah diringkus oleh pengemis-pengemis Ke Pang. Ternyata, walaupun mereka berpakaian sebagai pengemis, skan tetapi di dalamnya mereka menggunakan pakaian alat negara. Segera juga kepanikan dan kegaduhan di lembah tersebut dapat diatasi. Waktu itu Kwe E Cheng masih mencekal menelikung Tia Tsu Hoa Tong, yang dalam keadaan tidak berdaya. Walaupun dalam keadaan tidak bertenaga dan tidak berdaya seperti itu, Tia Tsu Hoa Tong sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gentar waktu para orang-orang gagah mendatangi. Mereka ditatapnya dengan sorot metu yang bengis sekali. Leng Ki Lumi dan Go Chin Talu tidak berani memberikan perlawanan lebih jauh, karena mereka khawatir begitu mereka melakukan gerakan, mungkin Tia Tsu Hoa Tong akan segera dibinasakan. Demikian juga halnya dengan cingpangan dan tokoh-tokoh kerajaan yang lainnya. Semuanya tidak berani menimbulkan gerakan yang bisa mendatangkan kecurigaan. Dalam keadaan seperti ini, Yoko telah bertanya kepada Tia Tsu Hoa Tong, tampak berwibawa sekali. Tia Tsu Hoa Tong, kami sudah tidak mencampuri urusan pemerintahan, di mana Kaisar Boan itu sekarang berkuasa, akan tetapi kalian telah datang kemari menimbulkan korban-korban. Yang tidak sedikit jumlahnya, seperti sekarang? Mengapa pihak kerajaan memusuhi pihak Kek Pang, Tia Tsu Hoa Tong yang tertotok jalan darahnya yang membuat tenaganya lenyap, sebenarnya masih bisa bersuara, sebab ahiat, jalan darah gagunya tidak ditotok Oe Ye Yong? Akan tetapi kok su negara tersebut terlalu angkuh buat menjawab pertanyaan Yoko. Dia hanya mengawasi mendelik, tidak sepatah perkataan juga yang disahutinya. Yoko yang melihat sikap dari Tia Tsu Hoa Tong telah tersenyum. Lihatlah, bukankah dengan kedatangan kalian kemari jelas-jelas kalian mencari kesulitan buat diri kalian sendiri katanya lagi. Tis! Fui Ye Tia Tsu Hoa Tong tiba-tiba meludah. Jika memang kau ingin membunuhku, bunuhlah Yoko tersenyum dan menoleh kepada Kue E Cheng. Kue E Pahu, tolong kau lepaskan kok su ini, agar Bo Ampua bisa meminta pengajaran yang baik darinya kata Yoko. Dia memiliki keperkasaan yang lumayan, di mana dia tidak memperlihatkan sikap gentar dan penakut, walaupun telah terjatuh ke dalam tangan kita. Keberaniannya seperti ini, di samping ketabahan yang dimilikinya benar-benar harus dibuat sayang, karena justru berada pada orang yang tidak tepat, di mana dia seorang manusia yang jahat dan telengas sekali. Hem, lepaskanlah Kue E Pahu. Kue E Cheng menurut, dia membebaskan Tia Tsu Hoa Tong, bahkan totokan pada diri kok su itu juga telah dibebaskan. Tia Tsu Hoa Tong menggerak-gerakan tangannya, dia tertawa dingin waktu melancarkan jalan darahnya itu. Hem, mengapa kalian tidak berani membunuh Kue E Jack-nya? Yoko tetap membawa sikap yang tenang dan sabar. Kami bukan tidak berani membunuhmu, kok su sahutnya. Akan tetapi justru kami menghargai akan keberanian dan ketabahanmu itu. Nah, jika memang engkau ingin pergi, pergilah Tia Tsu Hoa Tong tercengang, sehingga dia memandang Yoko dengan metel, terpentang lebar-lebar. Kemudian dia memandang Kue E Cheng dan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya Tia Tsu Hoa Tong bertanya ragu-ragu, kalian akan membiarkanku pergi Yoko mengangguk. Ya sahutnya sambil tersenyum. Kalian tidak akan menyesal Yoko hanya menggeleng. Hem, sesungguhnya inilah suatu tindakan yang tolol sekali kata Tia Tsu Hoa Tong sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Tahukah kalian, dengan membebaskan diriku, tentu di. Waktu-waktu mendatang kalian akan berurusan lagi denganku, berarti kerugian akan berada di pihak kalian Yoko sabar sekali, dia hanya tersenyum. Akan tetapi Oe Ye Yong, walaupun telah menjadi nenek, Toh tetap saja tidak dapat menahan diri. Nyonya yang nakal ini telah menyahuti, hem, engkau tidak perlu sesumbar di sini. Jika memang kami ingin mencincang dirimu sekarang, tentu akan dapat kami lakukan. Setelah Sim Tiao Tai Hiap membebaskanmu, mengapa kau tidak cepat-cepat berlutut mengucapkan terima kasih dan cepat-cepat angkat kaki buat menyembunyikan ekor, mendengar ejekan dari Oe Ye Yong. Muka Tia Tsu Hoa Tong berubah merah padam karena menahan gusar. Hem, kau tidak perlu terlalu memandang rendah seperti itu kepadaku katanya dengan suara yang bengis. Nah, jika kalian ingin membinasakan diriku, bunuhlah sambil berkata begitu, Tia Tsu Hoa Tong membuka jubahnya. Yoko mengulap-ngulapkan tangannya. Tidak perlu sampai begitu katanya sambil tetap tersenyum. Pergilah. Akan tetapi ada satu yang ingin kumohonkan kepada Kok Su entah mau menerimanya untuk disampaikan kepada Kaisarmu itu atau tidak tanda seru. Apa pesanmu? Tanya Tia Tsu Hoa Tong setelah berdiam diri beberapa saat. Yang kuminta justru tidak banyak dan tidak akan memberatkan. Agar Kaisar kalian tidak memancing untuk menimbulkan kerusuhan mendatangkan korban jiwa yang tidak sedikit lagi. Terutama sekali supaya Kaisar kalian memerintah dengan baik. Asal rakyat dapat hidup senang dan makmur, kami tentu tidak akan berusaha mengganggunya mendengar perkataan Yoko seperti itu. Muka Tia Tsu Hoa Tong bersinar, akan tetapi dia sengaja memperdengarkan suara tertawa dingin. Hem, sekarang pun memang rakyat telah hidup senang dan makmur di bawah pemerintahan Kaisar kami katanya dengan angkuh sekali. Akan tetapi di samping semua ini, masih banyak yang ditindas, itulah yang membuat kami tidak gembira menyahuti Yoko dengan senyum ditahan, sabar sekali. Tia Tsu Hoa Tong mengangguk. Baik, baik. Akanku sampaikan permintaanmu itu kepada Kaisar kami kata Koksu tersebut. Dan tampak Koksu itu telah memutar tubuhnya, sedangkan Go Chin Talu dan Lengki Lumi serta orang-orang Koksu yang lainnya telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Waktu itu Tia Tsu Hoa Tong melangkah di samping Yoko, tiba-tiba di benaknya timbul serupa pikiran. Hem, jika si buntung keparat ini dapatku serang mampus dengan sekali pukulan, tentu yang lainnya tidak begitu sulit buat dihadapi karena timbul pikiran semacam itu, justru Tia Tsu Hoa Tong memiliki pikiran jahat terhadap Yoko. Kebetulan waktu dia melirik, Yoko tengah menoleh kepada Kue E. Cheng seperti ingin mengatakan sesuatu. Segera Tia Tsu Hoa Tong mengempos seluruh kekuatan sinkangnya di telapak tangannya, dia bermaksud mempergunakan seluruh ilmu dan tenaga sobochnya untuk ingin menghajar satu kali dan Yoko segera terbinasa. Apa yang dipikirkannya memang dibuktikannya. Dengan kecepatan yang diluar dugaan, Tia Tsu Hoa Tong telah menggerakkan tangan kanannya menghantam dada Yoko. Jarak mereka dekat sekali, karena dari itu, serangan Tia Tsu Hoa Tong sangat berbahaya. Walaupun seandainya Yoko memiliki sepasang sayap, toh tidak mungkin tidak akan bisa menghindarkan serangan dari kok su negara tersebut. Karenanya, terlihat Yoko terancam bahaya kematian. Para orang gagah yang menyaksikan keadaan seperti itu, jadi sangat terkejut. Mereka mengeluarkan jeretan gusar bercampur kaget. Tia Tsu Hoa Tong girang bukan main, dia yakin bahwa serangannya akan berhasil membinasakan Yoko. Yoko sendiri sangat kaget menyaksikan lawannya yang licik dan tidak tahu malu telah menyerang secara membokong seperti itu. Akan tetapi sebagai tokoh sakti yang memiliki kepandayan telah sempurna, walaupun dia merasakan angin serangan yang begitu panas menyambar dirinya, toh Yoko tidak jadi gugup. Dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mata, tampak Yoko telah menggeser sedikit tubuhnya dimiringkan. Berat, ternyata Yoko telah mengambil keputusan yang cepat sekali, hanya di dalam beberapa detik itu, di mana dia telah mengorbankan lengan baju sebelah kanan yang kosong itu. Karena dia memutar tubuhnya sengaja membiarkan lengan bajunya yang sebelah kanan tersebut yang menjadi sasaran dari serangan Tia Tsu Hoa Tong, sehingga lengan baju tersebut menjadi rodek putus. Semua orang mengeluarkan jeritan kaget, karena mereka menduga Yoko telah terserang. Tia Tsu Hoa Tong kaget tidak terkira waktu tenaga serangannya mengenai tempat kosong dan hanya berhasil merobek lengan baju Yoko. Belum lenyap kagetnya itu, justru Yoko telah membarengi menghantam dengan tangan kirinya kepada koksu tersebut. Serangan tangan kiri Yoko hebat sekali, jarak mereka pun terlalu dekat, Tia Tsu Hoa Tong pun belum menarik pulang tenaga serangannya. Karenanya tidak ampun lagi dadanya tergempur hebat sekali, sampai seluruh tulang dadanya hancur remuk ke dalam. Oe Ye Yong yang melihat Yoko terancam keselamatannya, dalam berapa detik itu telah melompat untuk menyerang Tia Tsu Hoa Tong. Waktu serangan Oe Ye Yong pada punggung pendeta itu tiba, justru baru saja Tia Tsu Hoa Tong terkena gempuran Yoko, di mana tulang dadanya baru saja remuk. Dan sekarang serangan Oe Ye Yong tiba, tulang punggung koksu itu jadi remuk hancur, sehingga jelas, dia sudah tidak memiliki kesempatan buat menjadi manusia lebih lama lagi. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, dan dari mulutnya menggelogok darah yang sangat banyak sekali, karena jantungnya telah pecah, tubuh Tia Tsu Hoa Tong telah terlempar ke depan. Dia rubuh dan tidak bergerak lagi, karena jiwanya telah melayang. Go Chin Talu dan Lengki Lumi terkejut menyaksikan apa yang telah dialami oleh Tia Tsu Hoa Tong. Akan tetapi di waktu semua orang tengah kesima memandang peristiwa tersebut, justru tampak Go Chin Talu telah melompat akan menghantam batok kepala kocai yang berada di gendongan suat tocu. Maksudnya dia ingin mengambil jiwa itu, karena dia yakin bahwa dirinya sudah tidak mungkin bisa terlak dari kematian. Lengki Lumi sendiri tidak tinggal diam, yang berada di dekatnya kue ehu, karenanya dia telah menghantam dengan kedua telapak tangannya. Hebat bukan Main Kero menyerang Go Chin Talu dan Lengki Lumi. Akan tetapi suat tocu yang tengah menggendong kocai, mana bisa membiarkan muridnya itu dihantam kepalanya oleh Go Chin Talu. Karena dari itu, waktu sambaran angin serangan Go Chin Talu telah dekat, dengan gerakan yang sangat hebat, suat tocu memutar tubuhnya, kemudian dia menyambuti serangan Go Chin Talu dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya balas menghantam. Tubuh Go Chin Talu menggigil hebat, karena seketika dia merasakan dirinya seperti dibungkus es dengan disertai oleh keluhan perlahan, tubuhnya mengejang kaku dan rubuh menggetetak di tanah tidak bergerak lagi, sepasang matanya mendelik. Rupanya dia telah terbinasa dengan kera yang sangat mengenaskan sekali. Rupanya angin serangan dari tenaga dingin yang dilontarkan suat tocu telah membuat seduruh darah di tubuh Go Chin Talu telah membeku. Kematian yang dialami oleh Go Chin Talu telah dilihat oleh Lengki Lumi. Dia jadi kaget bukan main, pada waktu itu dia telah menyerang Kue Ehu. Bicara soal kepandayan walaupun Kue Ehu lihai, toh dia belum setangguh Lengki Lumi. Karena dari itu, waktu dirinya diserang hebat seperti itu, telah membuat Kue Ehu jadi terkejut, dia mengeluarkan seruan kaget dan mempergunakan pedannya buat menabas tangan Lengki Lumi. Akan tetapi O.E.Y.Yong yang melihat puterinya terancam bahaya yang tidak kecil, segera juga membentak nyaring. Dia telah melompas sambil menghantam dengan tangan kanannya. Telah sekali telapak tangan O.E.Yong menghantam tulang Iga Lengki Lumi. Tulang rusuk itu remuk dan juga seluruh isi perutnya telah wancur. Lengki Lumi rubuh, masih sempat mengeluarkan jerit kematian yang sangat panjang, kemudian terguling beberapa kali di tanah dan diam tidak bergerak lagi. Jiwanya telah melayang. O.E.Yong menghela napasnya dalam-dalam. Dia mencari mati sendiri menggumam nyonya Kue Ehu Cheng waktu suaminya menegurnya, menyatakan O.E.Yong menurunkan tangan terlalu keras. Yoko juga menghela napas. Dia telah melihat tokoh-tokoh kerajaan telah terbinasa demikian rupa, karena mereka ingin berbuat curang. Ching Pangan yang waktu melihat peristiwa tersebut, hatinya kebat-kebit. Waktu semua orang tidak memperhatikan dirinya, segera juga diam-diam memutar tubuhnya. Dia bermaksud akan melarikan diri. Akan tetapi baru saja beberapa langkah Ching Pangan berlari, di waktu itu kedua kakinya digaet sesuatu, sehingga dia terjerembap dan bergulingan di tanah. Mukanya berlumuran darah, karena dari hidungnya telah bocor darah segar. Ternyata yang teliah menggaet kaki Ching Pangan tidak lain dari Ciu Pek Tong. Malah cepat sekali Ciu Pek Tong telah menjambak punggung orang si Ching tersebut. Dia telah membantingnya lagi ke tanah. Ching Pangan merasakan matanya berkunang-kunang dan pusing, dia mengeluh dan dengan tidak mengenal malu dia sesambatan minta diampuni. Akan tetapi Yeh Lu Chi yang telah gusar, karena melihat bahwa orang-orang seperti Ching Pangan lah yang telah menimbulkan kerusuhan di lembah ini pada rapat besar Kei Pang, menghampiri dengan penuh kemarahan. Hem, jika kami terjatuh di dalam tangan kalian, belum tentu kalian memiliki belas kasihan terhadap kami sambil berkata begitu. Tangan Yeh Lu Chi telah bergerak menghantam batok kepala Ching Pangan, yang seketika remuk dan ia binasa di waktu itu juga. Semua orang gagah yang menyaksikan kini menghela nafas, mereka berusaha mencari jalan keluar dari lembah tersebut dengan menggiring para tawanan mereka, karena mereka bermaksud menghindarkan jilatan lidah api yang masih tetap berkobar sangat besar sekali. Bau sangit terbakarnya mayat-mayat manusia tercium memuakan. Akhirnya para orang gagah itu berhasil menemukan jalan keluar di selalam pinjah yang agak curam. Mereka dengan hati-hati meninggalkan lembah tersebut. Penutup rapat besar Kei Pang tetap diselenggarakan tiga hari kemudian di lembah tersebut. Dalam rapat besar tersebut telah diambil permufakatan dan tekat bersama untuk meneruskan perjuangan mereka menentang pemerintah penjajah. Bahkan semua orang gagah yang berkumpul di dalam kesempatan rapat besar tersebut menyatakan tekat mereka juga, yang akan membantu Kei Pang, jika saja ada anggota Kei Pang yang mengalami kesulitan di waktu-waktu mendatang. Begitulah, rapat besar Kei Pang telah menghasilkan tiga keputusan. Keputusan pertama mengadakan kerjasama yang erat dengan semua para orang-orang gagah di dalam rimbah persilatan yang setia negara, dan kedua merupakan persetujuan bersama untuk menghadapi penjajah dengan gigih, walaupun harus menebus dengan jiwa dan raga, keputusan yang ketiga menegaskan jika memang ada anggota Kei Pang yang berhianat, maka pasti akan dihukum berat sekali. Begitulah, keputusan tersebut disiarkan di dalam rimbah persilatan, sehingga semua orang-orang gagah di dalam rimbah persilatan menaruh hormat kepada Kei Pang. Di bawah pimpinan Yeh Lu Chi, memang Kei Pang mengalami kemajuan yang pesat, terutama sekali memang Kuei E. Cheng dan O. E. Yeong bersedia menyediakan waktu mereka buat membantu Yeh Lu Chi dalam memimpin Kei Pang. Banyak persoalan besar yang dihadapi Kei Pang diselesaikan oleh O. E. Yeong dan Kuei E. Cheng, kedua pendekar besar di zaman ini. Yeohim dan Sasana juga telah meresmikan hubungan mereka dalam bentuk sebuah perkawinan, atas desakan Yeohim dan Xiao Leong Li. Hal ini disebabkan Xiao Leong Li, maupun Yeohim, memang ingin cepat-cepat menggendong cucu, itulah sebabnya mereka mendesak agar Yeohim senggera menikah dengan Sasana. Walaupun gadis itu keturunan Bu Anciu, toh dia seorang gadis yang baik. Begitulah perkawinan Yeohim dengan Sasana telah dimeriahkan sebuah pesta yang sangat ramai sekali, di mana hampir seluruh orang gagah dari segala macam golongan telah hadir di dalam pesta perkawinan tersebut. Hanya saja yang membuat hati Sasana sering tidak tenang. Dia bermaksud untuk meninggalkan daratan Tionggoan dan hidup di tempat terpencil. Selama dia masih berada di daratan Tionggoan, selalu dia teringat kepada nasib buruk yang dialami ayahnya, sehingga selalu mendatangkan kesedihan belaka. Beruntung Yeohim sangat mencintainya dan pandai sekali buat menghiburnya, karenanya dengan demikian Sasana dapat dikurangi kedukaannya. Begitulah hari demi hari telah berlalu cepat sekali, sedangkan Kaisar Mongolia yang telah berkuasa penuh di daratan Tionggoan semakin kuat kedudukannya, sehingga tipislah harapan dari para orang-orang gagah itu buat mengusir penjajah dari tanah air mereka. Yoko dan Xiao Leong Li telah hidup mengasingkan diri di sebuah tempat yang sulit sekali dicari manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana Xiao Leong Li bersama Yoko menyembunyikan diri maupun mengasingkan diri di hari tua mereka, karena dari itu, mereka telah hidup sebagai dewa dan dewi belaka. Yeohim dan Sasana sendiri tidak mengetahui di mana beradanya kedua orang tua mereka. Waktu Yoko dan Xiao Leong Li akan berpisah dengan Yeohim dan mantu mereka, kedaanya tidak mau menyebutkan di mana mereka akan menetap. Itulah sebabnya mengapa Yeohim sendiri tidak mengetahui di mana ayah dan ibunya berada pada waktu itu, yang menurut kabar-kabar yang tersiar di dalam dunia Kang Ou, Yoko dan Xiao Leong Li telah berhasil menyempurnakan ilmu mereka. Keduanya telah sempurna dan akhirnya naik menjadi dewa dan dewi. Waktu Yoko dan Xiao Leong Li meminta diri kepada semua orang-orang gagah yang berkumpul di dalam pesta perkawinan Yeohim dengan Sasana, justru Ciu Pek Tong ngotot ingin ikut bersama kedua manusia dewa itu. Dan akhirnya memang Yoko bersama Xiao Leong Li meluluskan permintaan Ciu Pek Tong. Sejak saat itu, tidak pernah terdengar lagi sepak kejang Ciu Pek Tong maupun Oko dan Xiao Leong Li. Yeohim mengajak Sasana untuk berkelana, banyak yang mereka lakukan untuk berusaha membangun kembali kerajaan dan bangsanya yang telah diinjak-injak oleh orang Mongolia, yang kini menjajah daratan Tiong Goan tersebut. Di samping itu, Yeohim juga berhubungan dengan para orang gagah di seluruh daratan Tiong Goan dalam mengumpulkan bahan-bahan yang sekiranya dapat dipergunakan untuk menghadapi penjajah Mongolia. Akan tetapi keadaan di daratan Tiong Goan waktu itu sudah mengalami banyak sekali perubahan. Dan sejak Kublaikan, Kaisar Penjajah dari Mongolia tersebut mengeluarkan berbagai peraturan yang pelaksanaannya mengalami pengawasan yang ketat sekali. Sejak kematian Tia Tzu Hoa Tong, bukan Kepalang Amarah dan Murkanya Kaisar Kublaikan. Kaisar ini mengerahkan seluruh bala tentara dan para pahlawannya untuk mengejar pembunuh-pembunuh Tia Tzu Hoa Tong. Kematian Koksu negara tersebut telah mendatangkan kegoncangan yang tidak kecil di daratan Tiong Goan, terutama sekali di kota Raja. Hal ini disebabkan karena memang Tia Tzu Hoa Tong orang yang penting dalam kerajaan Mongolia tersebut, juga sangat dimanjakan oleh Kaisar Kublaikan. Dan sekarang Koksu yang sangat disayang oleh Kaisar telah tiada. Karena dari itu bisa dibayangkan betapa murka dan sakit hatinya Kaisar Kublaikan terhadap para pembunuh Koksu tersebut. Perintah yang dikeluarkan oleh Kublaikan merupakan perintah yang keras sekali. Dan kekuasaan yang diberikan kepada para panglimanya yang melakukan pengejaran kepada para pembunuh Tia Tzu Hoa Tong diberikan kekuasaan yang penuh. Sehingga mereka berhak buat menangkap orang yang dicurigai dan menahannya serta memeriksanya. Jika perlu, kalau orang yang ditangkap karena dicurigai itu tidak mau bicara, boleh dibunuh. Kekuasaan untuk membunuh yang diberikan oleh Kaisar Kublaikan ini telah menimbulkan kegoncangan yang tidak kecil di daratan Tiong Goan, di mana rakyat jadi begitu ketakutan. Sebab bisa saja jika seorang tentara kerajaan Mongolia merasa tidak senang atau tidak menyukai seorang penduduk, ia lalu mempergunakan alasan bahwa orang tersebut mencurigakan dan ditangkap, kemudian tanpa diperiksa lagi dibunuhnya dengan kejam. Banyak pembesar tua Mongolia yang agak arif, telah mengajukan tentangan terhadap perintah Kaisar yang satu itu, yaitu melakukan pengejaran terhadap para pembunuh Tia Tzu Hoa Tong. Yang mereka tentang sekali justru kekuasaan yang diberikan oleh Kaisar terhadap para panglimanya untuk memiliki hak membunuh dengan bebas tanpa memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap kesalahan orang yang dicurigai itu. Akan tetapi Kaisar Kublaikan yang telah kehilangan Tia Tzu Hoa Tong, Kok Su yang sangat disayanginya itu, tidak memperdulikan tanggapan dari para pembesar itu. Usul mereka yang mengatakan keberatan dengan adanya perintah dan kekuasaan istimewa yang diberikan Kaisar kepada para panglimanya, telah dibekukan dan sama sekali. Tidak dilayani oleh Kaisar tersebut. Yohem bersama Sasana dan juga para orang-orang gagah di daratan Tionggoan yang melihat keadaan seperti itu yang tengah berlangsung di daratan Tionggoan, jadi berduka sekali. Kemana mereka sekali-kali bertemu dengan para tentara Mongolia yang tengah melakukan keganasan, akan tetapi mereka pun tidak bisa selamanya turun tangan buat membinasakannya. Terdapat cukup banyak bala tentara Mongolia yang dikerahkan Kaisar Kublaikan. Karena dari itu, jika Yohem dan Sasana membinasakan satu atau dua orang bala tentara Mongolia yang tengah melakukan keganasan, tentu di tempat lainnya terdapat bala tentara lainnya yang tengah melakukan keganasan dan kejahatan juga. Karena hal ini telah membuat Yohem dan Sasana merasa bahwa semua itu hanya menimbulkan kedukaan yang semakin mendalam, jika saja mereka tetap menyaksikan kemelut yang timbul di daratan Tionggoan. Akibat matinya koksu negara Mongolia tersebut, entah telah berapa ribu rakyat yang akhirnya menjadi korban, karena mereka menjadi sasaran dari keganasan bala tentara Mongolia tersebut, yang dilindungi kekuasaan yang diberikan Kaisar mereka. Dengan begitu pula, akhirnya Yohem memutuskan untuk mengajak Sasana hidup menyepi di sebuah tempat yang sangat sunyi dan juga jarang sekali didatangi orang. Semula Sasana keberatan untuk mengikuti keinginan suaminya tersebut, di mana Sasana mengemukakan bahwa mereka masih muda usia dan tidak selayaknya mengikuti jejak kedua orang tua mereka, Yoko dan Xiao Leong Leong kini telah hidup menyepi. Tetapi Yohem mengatakan, Jika memang mereka masih menyaksikan keganasan-keganasan yang dilakukan oleh para tentara Mongolia, tentu mereka selalu akan berduka dan merasa sedih menyaksikan semua itu, di mana rakyat menjadi korban keganasan dari semua tindakan dan perbuatan para tentara Mongolia itu. Akhirnya Sasana menyarankan agar mereka selama beberapa tahun ini tetap berkelana. Walaupun tenaga mereka tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah rakyat Tionggoan yang menderita atas keganasan dari para tentara Mongolia tersebut, toh semua tindakan dan perbuatan mereka mempunyai arti yang sangat penting, di mana mereka bisa menolong meringankan sebagian dari rakyat yang tengah menderita itu. Jika memang mereka hidup mengasingkan diri dan menyepi, berarti mereka lari dari hidup kenyataan, melepaskan tanggung jawab sebagai orang-orang gagah dan meninggalkan begitu saja rakyat yang tengah menderita. Alasan yang dikemukakan oleh Sasana memang dapat diterima oleh Yohim, di mana akhirnya Yohim membatalkan maksudnya buat menyepi. Dan dia bertekad untuk sebanyak mungkin menolong rakyat yang tengah dalam keadaan bersengsara dan tertindas oleh keganasan tentara Mongolia tersebut. Itulah sebabnya, banyak yang dilakukan Yohim dan Sasana. Mereka selalu dengan segera turun tangan membunuh atau juga menghajar para bala tentara Mongolia yang tengah melakukan kejahatan dan keganasan.